Ibadah kita kepada Allah Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Tidak akan diterima Siapa yang mengada-ngada Dalam urusan kami ini Yaitu agama ini Sesuatu yang bukan dari agama Maka ia akan tertolak Kata Rasulullah S.A.W Tidak diterima sama Allah Perhatikan Pak Ibu Setiap ibadah kita ini harus kita tahu Dasarnya apa Ibu mau sholat sunnah Ada enggak dasarnya dia Rasulullah S.A.W Ibu mau melakukan suatu ibadah Tanya dulu ada enggak dasarnya dia Rasulullah S.A.W Kalau enggak ada dasarnya Jangan Pak Tidak usah Ternyata tidak diterima oleh Allah S.A.W Buat apa Kita ini terkadang Pak Yang sudah jelas-jelas ada dalilnya Ditinggalin Pak Malah sibuk sama yang Enggak ada dalilnya Bahkan membela mati-matian Jelas-jelas Ibadah yang jelas-jelas Enggak ada dalilnya Sementara yang jelas Dalilnya banyak sekali Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati